selamat menikmati Ustaz Rahim datang dia balik kata Nabi Rahmat Allah sudah turun Nabi itu nampaknya yang tak nampak Ustaz Rahmat sengaja ditutup Allah Ustaz Rahmat nampak tak siapa diantara kami ini putus ratu saya tak nampak kenapa tak nampak? ditutup Allah pakai hijab kenapa ditutup Allah? karena kalau dinampakkan Allah asik saya dengan itu nampak saya oh ini warnanya partai ini itu salah satu rahasia kenapa ditutup Allah kalau dalam ilmu tasawuf kasab namanya kasab itu bisa nampak kita apa niat hati orang seandainya Ustaz dikasabkan Allah dibukakan Allah hijab mau tak Ustaz? enggak kenapa Ustaz tak mau? karena kalau sampai tahulah saya apa isi hati tamu itu yang datang ke rumah kan rusak hati saya selama ini kalau tamu datang saya kasih teh saya kasih kue kalau kebetulan dia makan kasih makan hadiah pahalanya untuk almarhumah ma'almarhumah tapi kalau saya tahu tak jadi saya keluarkan teh datang tamu tengok rupanya caleg tahu kita niat jadi lebih baik kita ditutupkan Allah tak tahu kita jadi ada pula orang sekarang sengaja berpuasa tak makan tak minum berzikir supaya tahu apa isi hati orang bodoh kali itu makanya orang tarikat tak begitu tujuan dia berzikir ilahi anta maksudi wari berzikir itu Allah maksudnya bukan mau tahu isi hati orang bukan mau kebal bukan mau berjalan di atas air ini berzikir asma'ul husna supaya bisa berjalan di atas air untuk apa pompong dan banyak yang kedua warhamni rahmatia alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa manda'a bidawatihi wa sallam bisunnatihi ila yawmi niqaq rabbihi wa ma'amin man sallassubha fi jamaat siapa yang shalat subuh berjamaah kana fi zimmatillah maka dia senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala janji nabi muhammad dari Allah Allah kalau sudah berjanji inna kalatuh liful mi'an jadi salah satu cara supaya kita dapat perlindungan Allah shalat subuh berjamaah selesai ustaz berceramah tentang siapa yang shalat subuh berjamaah dilindungi Allah selesai shalat subuh balik jamaah itu ditabrak mobil mati jamaah itu komplain ke ustaz ini peristiwanya terjadi di pekanban katanya habis shalat subuh kita dijaga Allah kenapa mati jadi manusia ini berpikir kalau kita hidup kita dijaga Allah kalau kita mati kita tak dijaga Allah jadi pikirannya itu pikiran-pikiran Abu Lahab pikiran Fir'aun dia tidak memandang bahwa semua yang datang dari Allah itu baik ada orang dimatikan Allah memang begitulah cara Allah menjaga dia karena kalau dia dihidupkan Allah dia jadi Fir'aun kalau dihidupkan Allah panjang umurnya mudarat dia bagi umat maka cara Allah menjaga dia dimatikannya itulah maka kita pahami doa selesai shalat itu dengan baik jadi jadi maksud saya kita sudah solat subuh berjamaah habis itu nanti balik kita mati kita jangan komplain ke saya kata ustaz kalau habis solat subuh kita dijaga Allah karena perjamaah itu mati hidup dan mati kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kita mau kalau kita hidup dijaga Allah dari maksiat kalau kita mati pun sebenarnya itu salah satu cara Allah menjaga kita supaya selamat daripada dunia ini doa yang paling hebat siapa yang solat subuh berjamaah habis solat subuh itu dia tidak keluar masjid duduk berzikir kalau kebetulan ada pengajian duduk dengar pengajian kalau kebetulan tak ada pengajian habis solat subuh duduk berzikir apa zikirnya istighfar seratus selawat seratus la ilaha ilallah seratus sampai kapan terbit matahari terbit matahari itu jam berapa Pak Ustadz tanyalah Google terbit matahari di selat panjang jam berapa tapi biar mudah ya karena waktu terbit matahari itu waktu tanduk setan terbit matahari datang setan menghampiri maka disebut waktu itu dengan waktu kornai syaitan dua tanduk setan tak boleh solat waktu terbit matahari terbit matahari tenggelam matahari tegelincir matahari tegelincir matahari 10 menit 10 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur tak boleh solat kecuali solat itu ada sebabnya misalnya solat tahyatal masjid boleh kenapa boleh karena ada sebabnya sebabnya apa masuk masjid kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai solat dua rakaan boleh karena ada sebab tapi solat sunat mutlak tak boleh solat sunat tak boleh yang tak ada sebab habis asar ini kita akan solatkan jenazah mana boleh solat habis asar tenggelam matahari boleh ada sebabnya apa sebabnya ada orang mati ada orang meninggal tiga waktu tak boleh tenggelam matahari terbit matahari tergelincir matahari kenapa tak boleh solat tiga waktu karena di tiga waktu inilah yang dipakai oleh orang jahiliyah menyembah latah usah manat hubal jifti tabut naham sejahat jahatnya abu jahal abu laham masih beribadah tiga kali sehari semalam terbit matahari tenggelam matahari tergelincir matahari maka kalau ada orang solat panjang yang tak sembah yang lebih parah dari abu jahal dan abu laham karena abu jahal dan abu laham tetap beribadah tiga kali sehari semalam terbit matahari tenggelam matahari tergelincir matahari biar supaya tak sama kita dengan mereka maka tak boleh beribadah dalam tiga waktu ini jadi lewatkan terbit matahari itu 12 menit dari mana datang waktu 12 menit padahal zaman nabi tak ada jam tak ada detik tak ada menit menit itu datang dari istilah setinggi tomba matahari naik setinggi tomba setelah diukur ini permukaan bumi setinggi tomba naiknya matahari itu 12 menit menurut ilmu falak yang dipakai untuk menghitung satu ramadhan satu muharam satu zulhijah biasanya ilmu hisab ilmu hitung disebut juga dengan ilmu falak disebut juga ilmu astronomi hisab artinya ilmu hitung dulu matematika itu disebut dengan ilmu hisab ilmu hitung sekarang hamsal habis makan kenduri beberapa jamaah permisi keluar rumah pak ustad kami ini ahli hisab kita sangka ahli ilmu falak rupanya mau merokok jadi kita kalau payah menghitung jam berapa termit matahari tambah 12 menit cara mudahnya tengok waktu maghrib jadi waktu maghrib di selat panjang jam 6 lewat 7 wah berarti kita jam 6 lewat 7 nanti baru berhenti pengajian jam 6 melewat 7 berhenti kita sholat sunat isroh dua rakaat usalli sunat al isroh rakaat ini lillahi ta'ala bapak ibu sholat sunat masing-masing ketika bapak ibu sedang sholat disitulah saya balik man sholat subha fi jamaah diri siapa yang subuh berjamaah summa qa'ada yadukurullah duduk berzikir mingat Allah sampai terbit matahari summa yusalli ram'at ini sembahyang sunat dua rakaat kanat lalu ka'ajri hajatin wa umrah dapat pahala macam haji dan umrah tamah 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 sempurna 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 tak ada ikhtilaf antar ulama tentang hadis ini hadisnya ada dalam kitab sunat at-tirmidhi status hadisnya hadis hasan kalau hadis noib masih ada ikhtilaf kalau hadis hasan tak ada ikhtilaf mengamalkannya baik afdal mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan sholat sunat ishraq ini insyaallah amin amin yang sama-sama kita hormati ustaz jupri ustaz fawzi ustaz jamal ustaz ahmad mukhlisin dan para asatis kalau ada ustaz ustaz guru-guru kiai-kiai yang tak saya sebutkan namanya saya mohon maaf hadirin hadirat jamaah khadu subuh semuanya insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau tak dimuliakan Allah tak bangun kita subuh ini kalau tak dimuliakan Allah tak mungkin kita bersyahadat kalau tak dimuliakan Allah tak mungkin diizinkannya kita menempelkan kening ke lantai masjid yang mulia tanda kita dimuliakan Allah lah maka kita datang subuh ini insyaallah dimuliakan di dunia dimuliakan waktu mati dimuliakan bangkit di padang mahsyar dimuliakan waktu meniti-titian suratul musraqim dimuliakan waktu timbang amal dimuliakan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya dengar masjid ar-Rahmah ini banyak sekali programnya dan setelah ini pula akan melihat tanah yang akan didirikan asrama nanti kita buatkan videonya kepada jamaah dimanapun berada mari kita support pembangunan asrama dan biaya operasional takfiz quran masjid ar-Rahmah selat panjang kirimkan ke nomor rekening berikut ingat malaikal maut sudah dekat supaya mengasih peluang kepada saudara kita yang ada di perantauan yang ada di selat panjang tak perlu kita tak perlu kita ajak lagi karena mereka sudah melihat di depan matanya mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan ditiru oleh masjid-masjid yang lain insyaallah wahai jamaah dimanapun berada pengurus-pengurus masjid yang mengikuti acara streaming subuh ini dari selat panjang tirulah program masjid ar-Rahmah ada tafiz qurannya berasrama dan insyaallah dari masjid lahirlah para pengapal quran setelah mereka mengapal quran mereka akan jadi bupati akan jadi wali kota akan jadi polisi akan jadi tentara akan jadi pengacara jadi pegawai jadi apapun tapi di kepala mereka adalah al-quran dan mereka akan memperjuangkan al-quran kalau dia jadi anggota dewan dia akan keluarkan dana untuk al-quran kalau dia jadi kepala daerah dia akan support musabah kawtila watil quran kalau dia jadi pejabat dia akan bantu dengan tenaganya dengan tanda tangannya kenapa? karena dia alumni dari tempat menghapal al-quran dengan al-quran itulah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amin sesuai dengan doa kita Allahum marham na' bil quran kaji kita subuh ini tentang doa yang paling banyak ketika dalam solat bukan di luar solat dalam solat doa yang paling banyak dalam solat bukan iftitah tak ada doa sama sekali hanya pujian makanya sebagian orang kata dia jangan baca doa itu karena tak ada doa di dalamnya yang ada doa itu Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-masyriqi wal-ma'rid ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat kata yang satu jangan baca Allahumma kabirah itu hanya pujian baca Allahumma ba'id kata yang satu itu sudah kami amalkan dari nenek moyang kami Allahumma kabirah jangan baca Allahumma ba'id bukelahi antara Allahumma kabirah dengan Allahumma ba'id kata yang tak sembayang untung kami tak sembayang maksud saya yang Allahumma ba'id bagus yang Allahumma kabirah bagus yang wajah tujuhia bagus yang tak baca iftita pun bagus nama dia sembayang mungkin dia belum menghafal ustaz sendiri baca apa saya iftita saya setelah saya cek-cek rupanya gabungan dari dua hadis hadis yang pertama riwayat Abdullah bin Umar bin Hatta Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kathirah wa subhanallah ibu kuratah wa asila habis ada satu lagi wajah tu wajahiyya lilladhi fatah as-samawati wal-arba hanifah muslim wa anam minal musrikin nabi tak pernah membaca doa itu nabi tak pernah mengajarkannya nabi tak pernah membacanya nabi tak pernah mengamalkannya Allahu Akbar kabirah walhamdulillahi kathirah wa subhanallah ibu kuratahu wa asila selesai solat nabi tanya didengar nabi siapa yang membaca doa itu tadi kata nabi kata sahabat anak aku yang membaca doa itu kata nabi futihat abu wa muslimah terbuka pintu-pintu langit kena doa yang kau baca apa doa yang kau baca Allah Akbar kabirah walhamdulillahi kathirah wa subhanallah bukuratahu asila terbuka pintu-pintu langit malaikat berlomba-lomba turun membawa rahmat dan ingin mencatat doa yang kau baca padahal nabi tak pernah membaca nabi tak mengamalkan nabi tak pernah mengajarkan seandainya definisi bid'ah itu adalah kalau tidak dibuat nabi bid'ah tentu selesai solat nabi nanya siapa yang membaca doa bid'ah tadi masuk neraka jahannam tapi kata nabi siapa yang membaca doa itu tadi karena doa itu bagus lalu sahabat mengaku aku yang membaca aku yang membuat sendiri itu namanya hadis takriri kalau nabi yang mengucapkan hadis qawli kalau nabi yang melakukan hadis fi'li nabi tak bercakap nabi tak mengajarkan nabi tak melakukan sahabat yang melakukan dan disetujui nabi namanya hadis takriri pengakuan nabi Muhammad s.a.w. makanya kalau ada orang membatasi hadis sunnah hanya pada perbuatan kalau tidak dibuat nabi bid'ah oh banyak sekali yang tidak dibuat nabi tapi disuruh nabi dipuji nabi diantaranya adalah Allahu Akbar Kabira yang meliwayatkan hadis ini sahabat nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab sejak aku mendengar nabi mengucapkan itu aku tak pernah meninggalkan doa iftitah ini Abdullah bin Umar anak Umar bin Khattab sahabat nabi banyak meliwayatkan hadis tujuh sahabat nabi paling banyak meliwayatkan hadis salah satunya Abdullah bin Umar bin Khattab tak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira jadi sekarang banyak orang yang baru mengaji baru taubat dipilah-pilihnya Allahumma ba'in ahni Muhammadiyah Allahu Akbar Kabira ahni NU datang ustaz bercerama yang membaca Allahu Akbar Kabira sahabat nabi Abdullah bin Umar oh kalau begitu Abdullah bin Umar itu NU NU dan Muhammadiyah adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan bidang dakwah bidang sosial kebetulan dalam bidang mazhab mazhab syafi'i mengambil nahbatul ulama mengambil mazhab syafi'i dengan tetap menghormati mazhab anak maliki dan hambat sedangkan Muhammadiyah memakai tarjih ada namanya majlis tarjih kadang mentarjihkan mazhab syafi'i kadang mentarjihkan mazhab maliki kadang mentarjihkan mazhab manafi kadang mentarjihkan mazhab hamba'i jadi kita cerdas memahami ini supaya tidak terjadi clash konflik gesekan interen di dalam dalam masalah kunut subuh masalah usolli masalah sayyidina dan kita sudah berusaha menyampaikan manhaj sebagaimana kami belajar di al-azhar dulu semua mazhab disampaikan begini kata anafi begini kata maliki begini kata syafi'i begini kata hambali tapi dalam pengamalan saya memakai mazhab syafi'i saya sebetulnya kalau ceramah di majid paling segan maju jadi imam tapi tadi ustaz Fauzi persilahkan segan tula menolak maju saya karena saya tahu masjid ini mungkin dugaan saya memang subuhnya berkunut masjid ini subuh alhamdulillah karena di masjid-masjid lain kalau saya ragu saya tak mau maju karena takut saya di masjid itu saya pengajian di masjid Muhammadiyah 4 tahun tak pernah saya mau jadi imam karena saya tahu masjid Muhammadiyah masjid At-Taqwa tak ada kunut subuh dan imamnya bismillahnya sir kalau saya maju rusak yang sudah biasa dilakukan imam menjaga persatuan baik walaupun ini ahli sunnah wal jamaah bismillah sir mazhab Hanafi mazhab hambad kunut subuh mazhab syafi'i tak berkunut mazhab Hanafi dan hambad jadi kalau saya maju ke depan jamaah yang faham tak masalah sebagian jamaah yang tak faham yang fanatik or mas mazhab itu akan menimbulkan masalah maka kalau kita tak tahu lebih baik yang maju itu adalah imam ratif imam tetap saya kalau imam di masjid saya pakai kunut karena saya mazhab syafi'i tapi kalau saya tak tahu lebih baik tak usah maju karena merusak persatuan umat menimbulkan fitnah jadi dulu kelahi orang antara kunut tak kunut Alhamdulillah Pak Ustaz sekarang masjid kami udah tak berkelahi lagi kenapa karena sama-sama tak sebaik subuh jadi doa yang panjang di dalam sembahyang itu yang mana Pak Ustaz subhana rabial a'la wa bihamdih tak ada doa disitu itu hanya memuji Allah subhana rabial azimi wa bihamdih tak ada doa disitu itu hanya memuji Allah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'umasyit min sya'imba'duh tak ada doa disitu itu hanya memuji Allah attahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah tak ada doa disitu itu hanya memuji Allah doa yang paling banyak dalam sholat adalah duduk antara dua suju rabbil filli warhamni wajigurni warfa'ni wazukni wazini wafini wafu'an lapan laman promosal permintaan yang dimintakan kepada Allah dan banyak orang tak ingat entah apa aja tadi yang dimintain Allah wa akbar Allah macam dapat bakwan panas padahal mestinya antara dua sujud itulah kita lama karena lapan permohonan kita rabbil filli warhamni wajiburni wafani wazukni wazini wafini wafu'an ustaz kami buka suai bu'ari suai muslim sunan nasai sunan tirmidhi sunan abidawud sunan ibi majah wata' malik tak ada doa yang ustaz sampaikan yang lapan itu memang tak ada dalam satu hadis bukalah kalau ada dalam satu hadis tak ada karena kata imam nawawi menggabungkan beberapa hadis lebih utama ada dalam sunan tirmidhi ada dalam sunan abidawud ada dalam sunan ibn maja digabungkan jadi satu itu lebih utama kata ahli hadis karena kalau dipakai satu hadis cuma lima dipakai disini cuma dua bahkan dalam sunan nasai cuma satu saja dalam sunan nasai pendek jadi bapak ibu kalau nampak nanti ada orang sholat cepat betul Allahu Akbar bisa tiga kemungkinan yang pertama dia memakai sunan tirmidhi yang kedua kemungkinan bisa jadi dia tak membaca yang tiga kemungkinan bisa jadi dia ini imam namanya imam Valentino Rossi laju tidak terlalu cepat tidak terlalu pelan jadi doa yang lapan ini adalah gabungan dari beberapa hadis yang pertama Rabbil sirri dari kata ghafara ya sirri Rabbil sirri ya rab rabbi kalau kita katakan ya Allah ya Rahman ya Rahim kalau kita katakan ya Rabbi Rabbi tiga engkau menciptakan aku engkau menjaga aku engkau mengasih aku rezeki makanya orang berdoa ya kalau kita panggil ya Rahman artinya engkau yang penyayang kalau kita panggil dia ya Aziz berarti kita katakan wahai engkau yang perkasa tapi kalau kita katakan ya Rab tiga engkau yang menciptakan aku engkau yang mengasih aku rezeki engkau yang menjaga aku makanya orang kalau sedang susah dia katakan ya Rab engkau yang menciptakan aku maka aku ada di dunia ini engkau yang menjaga aku tak ada satu pun yang bisa memudaratkan aku engkau yang mengasih aku rezeki walaupun belum jelas nampaknya siang ini tapi aku yakin rezeki itu ada ya Rab ya maka disitu kita pakai Rab Rab Bilfirli yang pertama selalu diterjemahkan bahasa Indonesia Rab Bilfirli ampunkan dosaku itu terjemahan singkatnya makna Ghafara Yafiru menutup sampai tak nampak lagi cacat itu asli Rab Bilfirli misalnya mau menggantungkan kipas angin ke dinding rupanya tukang salah paku berlobang akhirnya masjid Ar-Rahmah yang sudah cantik eh kenapa kalau beginikan tukang ditutup pakai dempul masih nampak bekasnya ditutup pakai cek masih juga nampak bekas lubang ditutup pakai wallpaper sehingga tak nampak lagi cacatnya itulah makna Rab Bilfirli siapalah diantara kita ini yang tak bercacat yang tak berdosa mata berdosa telinga berdosa otak berdosa hati berdosa mulut berdosa pikiran berdosa duduk pinggir jalan nampak orang besar pakai baju kekecilan orang kecil pakai baju kebesaran tak bercakap pun kita pikiran ini bercakap buka mata besalah tutup mata besalah maka kita ini penuh dengan dosa jangan dekati pokok ini dikodah setan bukan didekatinya dimakan buahnya tapi dia sadar lalu dia berdoa doa yang paling tua rabban rabbanazalamna anfusana wa'illam taufillana watarhamna lalakunanna minal doa Nabi Adam AS jadi kalau ada orang mengatakan di selat panjang ini saya tak ada dosa saya tak ada silap saya tak ada salah saat itu dia sedang berdosa sedang silap dan sedang salah siapa yang paling banyak cakapnya dia yang paling banyak salahnya diantara kita ini semua saya yang paling banyak salah malam tadi bercakap pagi ini bercakap nanti di pesantren Darul Fikri bercakap lagi dan memang ada orang yang mesti bercakap dan ada orang tak boleh bercakap yang tak boleh bercakap itu tukang tukang tak boleh bercakap kalau dia bercakap tak jadi tiang sama dinding dia mesti bekerja tak boleh bercakap tapi ada orang yang wajib bercakap dan dia memang disuruh bercakap dipilih oleh rakyat untuk bercakap itulah dia anggota parlemen parle itu bahasa Perancis parle artinya bercakap parlemen tempat bercakap jadi kalau ada orang yang tidur disitu makan duit haram karena parle artinya bercakap bahasa Perancis saya saya tak bisa bercakap june parle pap fonse parle artinya bercakap parlemen tempat orang bercakap dan kita memang dikhususkan satu hari nanti untuk memilih orang bercakap disitu makanya yang tak pandai bercakap jangan dipilih memang dia mencakap kan kita tak bisa bercakap kita pilih bercakap parlemen mudah-mudahan terpilih orang yang bercakap menyampaikan cakap kita ke situ jangan sampai kita pilih kita juga bercakap lagi di jalan ustaz kan pandai bercakap kenapa ustaz tak duduk disitu kalau aku duduk disitu siapa ceramah di masjid takkan aku juga duduk disitu kalau aku duduk disitu tak perlu pakai balai duduk insyaallah sombong kali ustaz ini apa ini yang dimulihkan Allah subhanahu ta'ala rabbil firli tutupilah dosaku ya Allah sampai tak nampak bekasnya sama sekali macam mana dulu aku lahir bersih putih kita ini waktu lahirkan semua putih semua belakangannya hitam kita ini rupanya makin tua makin hitam maka kita minta supaya putihlah catatan kita waktu menghadap Allah nanti insyaallah maka waktu duduk itu kita minta rabbil firli yang kedua warham coba tengok susunannya doa untuk orang mati Allahumma firlahu warham doa untuk kita waktu hidup rabbil firli warham kenapa rabbil firli dulu baru warham karena rahmat Allah tak turun pada orang yang berdosa itulah mengapa orang mati itu kita minta warham kedua Allahumma firlahu warham karena rahmat tak turun pada orang yang berdosa waktu Nabi sedang menyampaikan tausiyah tiba-tiba Nabi berhenti kata Nabi rahmat Allah tak turun ke tempat kita kata sahabat kenapa begitu ya Rasulullah karena ada diantara kalian ini orang yang memutus silaturahim tak datang rahmat Allah karena ada orang memutus silaturahim sebelum Nabi menunjuk orangnya takut dia malu pergi dia makanya kalau ada ustaz sedang tausiyah tiba-tiba ada orang pergi itu karena putus silaturahim dua gendangnya kalau dia menyambung pergi dia pulang disambung yang selaturahim datang dia balik kata Nabi rahmat Allah sudah turun Nabi itu nampaknya yang tak nampak ustaz somad sengaja ditutup Allah ustaz somad nampak siapa diantara kami putus ren saya tak nampak kenapa tak nampak ditutup Allah pakai hijab kenapa ditutup Allah karena kalau dinampak Allah asik saya dengan itu nampak saya oh ini warnanya partai ini itu salah satu rahasia kenapa ditutup Allah hijab itu lalu dalam ilmu tasawuf kasab namanya kasab itu bisa nampak kita apa niat hati orang seandainya ustaz dikasab kan Allah dibukakan Allah hijab mau tak ustaz enggak kenapa ustaz tak mau karena kalau sampai tahulah saya apa isi hati tamu itu yang datang ke rumah kan rusak hati saya selama ini kalau tamu datang saya kasih teh saya kasih kue kalau kebetulan dia makan kasih makan hadiah pahalanya untuk almarhum ma'am almarhum mayah tapi kalau saya tahu tak jadi saya keluarkan teh datang tamu tengok rupanya caleg tahu kita lihat jadi lebih baik kita ditutupkan Allah tak tahu kita jadi ada pula orang sekarang sengaja berkuasa tak makan tak minum berzikir supaya tahu apa isi hati orang bodoh sekali itu makanya orang tarikat tak begitu tujuan dia berzikir ilahi anta maksud waridha kamat lumi berzikir itu Allah maksudnya bukan mau tahu isi hati orang bukan mau kebal bukan mau berjalan di atas air ini berzikir asma'ul husna supaya bisa berjalan di atas air untuk apa pompong banyak yang kedua warhamni rahmatia kamu masuk surga bukan karena amalmu jadi kita masuk surga ini bukan karena amal bukan jadi masuk surga itu kenapa masuk surga karena rahmat Allah itulah maka orang mati itu disebut orang yang dapat rahmat Allah bahasa indonesianya almarhum almarhum itu artinya orang dapat rahmat Allah tapi kita tak tahu dia dapat atau tidak itu doa almarhum bapak pulan semoga dia dapat rahmat Allah mudah-mudahan kita ini semua dapat rahmat Allah dan kita kalau jumpa itulah yang kita minta assalamualaikum warahmatullah semoga Allah memcurahkan rahmatnya untuk engkau gara-gara rahmat Allah itulah ular tak memakan telurnya gara-gara rahmat Allah itulah indok kucing tak memakan anaknya gara-gara rahmat rahmat Allah itu seratus Allah punya rahmat itu seratus diturunkannya sebiji ke bumi disimpannya 99 nanti di surga rahmat Allah yang satu itulah kita rebut rebutkan antara kita ada yang tak dapat rahmat Allah dimasukkannya janinnya ke dalam keresek dibuangnya ke parit lebih hina daripada binatang karena tak ada gajah yang menimpa anaknya sampai mati karena rahmat Allah subhanahu ta'ala mudah-mudahan rahmat yang ada dalam hati ini kita jaga sampai mati sampai ke surga insyaAllah amin ya Allah kalau nampak pengemis tak sampai hati tak mengeluarkan duit karena rahmat Allah kalau tak sampai hati menengok orang susah karena rahmat Allah kalau orang sudah dicabut Allah rahmat dari hatinya maka kata Nabi pelaknat dan terlaknat kenapa dicabut rahmat kasih sayang dari rahmat ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat itu insyaAllah pas saya bilang mudah-mudahan kita dapat rahmat semua laki-laki bilang amin ada satu bapak-bapak ta'alan bilang amin diam eh dia kita canya sama kawannya kau kenapa tak bilang amin aku dah dapat rupanya nama bininya Siti Rahmat makanya perempuan yang sayang ke laki itu disebut dengan Siti Rahmat siapa dia istri Nabi Ayub alaihi salam hilang kambingnya hilang lembunya hilang ngontanya mati anaknya hilang kebunnya Siti Rahmat tetap setia menemaninya makanya doa pengantin baru Allahumma Allahumma raham bayna huma kama rahimta bayna ayyubah rahmah buatlah mereka berdoa 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 sayang sebagaimana kau sayangi antara Ayub dan Siti Rahmat Siti Rahmat itu walaupun berulat kulit Nabi Ayub tetap sayang jadi kalau adalah orang setia macam itu di selat panjang ini layak dia dipanggil dengan Siti Rahmat Siti itu Pak Ustadz itu dari bahasa Arab dari kata Sayyidati kalau laki-laki Sayyidi tuanku kalau perempuan Sayyidati tapi karena orang kita payah menyebut itu jadi singkat dia Sidi jadi Sidi Sayyidi perempuan Sayyidati jadi Siti kalau bisa terbang Siti link yang ketiga wajburni kata Imam Al-Munawi arti wajburni tutupi kekurangan hidup ini kan kurang kurang ganteng kurang putih kurang tinggi kurang kaya lawan dari kurang cukup sekaya kayanya manusia ini kalau dia kena penyakit kurang tak pernah cukup makanya kata Nabi orang kaya itu bukan yang banyak hartanya kena banyak orang harta banyak tapi tak ada rasa cukup hidupnya yang diminta cukup cukup anak cukup bini cukup makan cukup pakai cukup kalau cerita kurang kurang semuanya kawan saya ini kerja di Basnas badan Amilzakan pergilah pergilah ke rumah orang kaya bapak ini kaya lah di kampung itu kaya semuanya ada rumah besar mobil besar bini besar jadi dibilangnya lah pak kutengok bapak rumah bapak ini mewah mobil bapak pun mahal bayarlah zakat pak apa kata bapak orang kaya mohon maaf ya pak ustad anggota Basnas ini mobil ini 2 miliar hutang rumah ini 5 miliar hutang saya ini belum wajib bayar zakat karena saya masih ada hutang ya kawan saya ini pulang kalau tak mau ya tak apa-apa pulang dia hari berganti musim berubah tak sampai setahun datang bapak ke kantor Basnas kawan-kawan pun eh Alhamdulillah udah mau dia bayar zakat sampai ke kantor apa kata dia mohon maaf ada tak zakat untuk saya ini true story kisah nyata kawan saya itu masih ada sekarang masih hidup kalau mau tahu orangnya nanti saya kasih nomornya nah kalian yang pelit-pelit tak bayar zakat siap-siap lah kalian orang kaya kalau tak punya sifat cukup sampai mati tak akan bayar zakat pak zakat itu kan cuman dua setengah persen apa kata dia memang betul pausat dua puluh lima ribu kalau hilang kan satu miliar tak jadi seribu perah pun tak mau keluar bakhil bin medit bin kedekut bin sampili bin tahulah bapak ibn nasabnya makanya saat duduk antara dosus itu minta wajburni suddama faqiri tutupi segala kekuranganku sehingga aku merasa cukup saya tak pernah saya merasa kurang saya selalu merasa cukup aku dah bisa bernafas tak pakai alat alhamdulillah aku dah berjalan alhamdulillah aku bisa kesana kemari alhamdulillah cuman kadang kita merasa cukup kawan menengok kita tak cukup saya tengok ustaz kok kurus sekali padahal saya tak pernah risau dengan berat badan saya malah menurut saya dengan kurus juga ringan saya melompat berjalan disana kemari kadang kita tahan telinga kita tahan kawan masa mobil kau begini masa motor kau begini masa begini makanya kadang kawannya begini sumbatkan pakai lontong sayur hidup ini sebetulnya tak berat yang berat ini menahankan cakap orang kalau dulu yang mengomen hidup kita ini tak banyak tetangga depan tetangga belakang tetangga kanan tetangga kiri tutup pintu tutup jendela diam selesai sekarang di dalam rumah di dalam kamar di komen orang juga kita siapa grup whatsapp facebook instagram twitter makanya hidup manusia sekarang makin berat kenapa komen orang yang luar biasa itu doa itu lebih kuat kan tutupi segala kekurangan yang keempat kadang waktu sedang sembahyang ingat di luar sembahyang pula lupa kenapa waktu sembahyang itu ingat saking cepatnya yang keempat yang keempat baru minta angkat derajat siapa yang layak derajatnya diangkat orang yang dihapuskan dosanya siapa yang layak derajatnya diangkat orang yang sudah rahmat Allah dapat siapa yang layak derajatnya diangkat orang yang sudah ditutupi segala rasa kekurangannya diganti Allah dengan rasa cukup namanya barulah layak diangkat Allah derajat selama masih banyak dosa tak ada rasa kasih sayang belum dapat rahmat Allah masih kurang 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 banyak kurang cantik kurang 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 tidak layak untuk diangkat Allah derajat mudah-mudahan kita yang subuh semua ini diangkat Allah derajat kita insyaAllah diangkat derajat oh ustaz somat diangkat Allah derajat ustaz malam tadi tinggi pentas ustaz tinggi pentas selama sejam setengah habis itu turun balik tadi sebelum kesini saya buka jendela kamar saya tengoklah pentas tadi malam semua pentas pasti berlari tak ada pesta yang tak berakhir kalaulah derajat kita tinggi karena pakaian seragam pas pensiun kena penyakit post power syndrome kalaulah derajat kita tinggi karena kita dimuliakan orang duduk ustaz diatas kursi pas kursi diangkat orang apalagi sekarang lagi banyak rebutan maka mesti banyak membaca ayat kita derajat tinggi bukan karena seragam bukan kena jabatan bukan kena harta tapi kena Allah yang mengangkat orang yang sadar bahwa kekuasaan milik Allah tak gila kekuasaan tak mempertahankan kekuasaan bukan punya saya punya Allah subhanahu wa ta'ala rabbi filli war amni wajiburni war fani war zuhni kasih aku rezeki pak ustaz saya selalu minta rezeki tapi kenapa saya tak dapat rezeki kau dapat rezeki tapi kau tak menganggapnya sebagai rezeki karena dianggapnya rezeki itu duit hari itu dia tak dapat duit dia bilang tak dapat rezeki padahal dapat istri solihah adalah rezeki dapat anak yang berbakti rezeki dapat tetangga yang baik-baik rezeki itulah rezeki yang sesungguhnya duit belum tentu rezeki kenapa karena dengan duit orang beli sabu-sabu narkoba motor yang ada di belakang yang ada di luar itu itu rezeki kenapa ustaz bilang rezeki karena dengan motor itu bisa sholat subuh berjamaah tapi motor yang parkir di karaoke nightclub itu kata orang rezeki padahal itu adalah nikmat bajunya nikmat tapi isinya laknat bendanya boleh sama bisa jadi laknat bisa jadi rahmat mobil sampan duit kapan dia jadi rezeki ketika dia mendekatkan kita kepada Allah dia rezeki sehat sehat tidak selamanya rezeki subuh ini yang datang ke masjid al-rahmah ini sehatnya rezeki tapi yang di rumah sekarang tertidur pulas itu bukan rezeki kenapa karena itu akan menjadi tanggung jawab di hadapan Allah rezeki ketika dia menjadikan kita dekat dengan Allah itulah rezeki sehat hari ini rezeki nafas ini rezeki duit rezeki duit orang selat panjang rezeki kenapa bisa membangun masjid cantik indah lengkap dan akan ada pembangunan asrama itulah rezeki tapi kalau cuma sekedar tabungan jama'ah ma'alau wa'ad dadah jama'ah mengumpul dadah menghitung kumpul hitung kumpul hitung kumpul mati berapa banyak orang yang hidupnya cuman kumpul hitung kumpul hitung kumpul di bank ini sekian di bank ini sekian tanah sekian sawit sekian kebun mati siapa yang mengambil bini bini cuman menunggu kita 4 bulan 10 hari habis itu dia pun dipinang bronis merondong manis hari ini bapak boleh tersenyum balik ke rumah nanti betul juga nah maka kalau ada duit-duit banyak segera serahkan untuk pembangunan asrama tahfiz quran ar-rahman ibu-ibu juga begitu dapat duit beli cincin dapat duit beli gelang dapat duit beli subang dapat duit beli anting dapat duit beli 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 begitu meninggal dunia habis ya mi bapak tak usah kita teruskan sakit hati kita nanti nah maka serahkan untuk pembangunan asrama tahfiz quran ar-rahman itu yang akan kekal abadi sampai hari kiamat masjid ini mana mungkin dibagi ke ahli waris masjid ini mana mungkin dijual orang rumah dibagi stnkbpkb berganti nama tengok stnkbpkb bapak sekarang nama tapi nanti dibawa orang ke kantor samsan pak ganti nama pak ini ktp ini kakak kenapa ganti nama orang lain karena pak polisi tak mau menangkap almarhum surat tanah aktenotaris berganti BPN Badan Pertanahan Nasional warzubni semua yang dikasih Allah ini jadi rezeki kalau dia mendekatkan kita kepada Allah subhanahu Wata'ala Rabbifilli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini kasih aku hidayah kita ini sudah dapat hidayah atau belum sudah kenapa kita masih wahdini lagi tadi Allahumma ahdina kenapa tiap subuh Allahumma ahdina tapi kita sudah dapat hidayah ihdina sirakal mustaqib tapi kita sudah dapat hidayah datang nanti orang bertanya atau anak kita bertanya ya ya kita karena dapat hidayah ya sudah kenapa kita masih ihdina bisa tanya banyak tanya itu bani israel itu itu caranya kalau kita tidak bisa menjawab hidayah itu dua hidayah yang pertama dari tak islam menjadi islam hidayah yang kedua istiqomah dalam ibadah itulah yang kita mintakan nih tetangga kita kawan kita yang belum islam kita doakan Allahumma diqaumi berikanlah dia hidayah yang sudah islam apanya lagi kita doakan supaya dia istiqomah di dalam itu hidayah yang kedua hidayah itu asal kata hidayah simpang jalan tak tahu kita mana yang kesiak mana yang kebuton maka kena tak tahu dipasang hidayah diatas kiri istana siak seri indra pura terus kebuton itulah hidayah pamplet petunjuk itu hidayah hidayah kita mana quran zalikal kitab la raib fihi hidayah syahr ramadhan alladhi unzil fihi quran hidayah makanya yang bisa faham hidayah yang membaca kalau tak ditengok rambu-rambunya terus saja buuuu sampai ke si pelabuhan buta tapi kita mau ke istana siak kenapa ke tepi laut itulah gara-gara tak membaca hidayah ini baca rambu-rambu lalu lintasnya setelah dibaca diikuti diamalkan maka kita minta kepada Allah wahdini yang ketujuh wahdini ahdini kebaikan allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah baik harta baik anak baik bini baik rezeki baik nafas baik kaki baik mata baik telinga kalau kamu minta kepada Allah mintalah afiyah itulah dia wahdini kasih aku kebaikan apa kabar bapak sekarang alhamdulillah sehat wal afiyah sehat wal afiyah afiyah itu artinya kebaikan siapa nama anak kau afiyah artinya apa entah sedap aja didengar ketengok kasih afiyah artinya kebaikan wahdini berikan aku kebaikan kebaikan baik lisan cakap elok baik pikiran berpikir lurus baik mata memandang yang baik baik kaki melangkah ke masjid itu yang kita mau karena cerita kaki semua orang dapat kaki tapi tak semua kakinya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ditutup pembungkas yang terakhir yang keelapan kalau kita baca kalau kita baca terjemahnya Rabbil Firly ampunkan aku kenapa berulang sampai dua kali ini beda Rabbil Firly tutupi sampai tak nampak bekasnya kalau hapuskan kalau tadi masih ditutup ditutup pakai dempul ditutup pakai cat ditutup pakai wallpaper tapi ingat sampai masanya bisa dibuka lagi ketahuan ini di dinding belombang tapi kalau hapuskan macam kita berjalan di pantai kan ada bekas tapak kaki kita tiba-tiba datang ombak dihapuskan sampai tak nampak sama sekali begitu juga ketika datang hujan lebat di gurun pasir bekas kaki-kaki untam sapir tiba-tiba datang angin kencang sampai tak nampak sama sekali maka lebih dulu Rabbil Firly daripada wa'fu'an waktu di Ramadan kita minta Rabbil Firly atau wa'fu'an wa'fu'an Allahumma innaka afu'ud tuhibbul afu'a ma'fu'an orang yang takwa dalam Quran tidak Rabbil Firly wal-kazi minal raih wal-afina alin nas hapus sampai tak ada bekasnya sama sekali ibu nanti datang ke rumah sihanu halal lebih halal saya tak bisa datang Pak Ustaz kenapa sakit kali hati saya tapi ibu udah maafkan dia maaf memang udah Pak Ustaz tapi kalau untuk nengok mukanya sampai kiamat tak bisa Pak Ustaz berarti masih berbekas lagi kalau dia hapus tak berbekas sama sekali seperti tak pernah terjadi sama sekali doakan hati Ustaz Somad bisa lembut macam itu masih keras dulu saya pikir kalau udah umur 40 lembut dia kalau udah bersuluk lembut dia rupanya payah juga melembutkan hati menceramahkannya sedap tapi melembutkannya susah hanya Allah yang bisa yang membolak-balikkan hati itulah yang kita baca waktu duduk antara dua sujud mudah-mudahan setelah mengkaji ini kita lebih lama duduk antara dua sujudnya lebih khusuk merasuk ke dalam hati terutama yang menyampaikan yang berceramah ini jangan cuma pandai bercakap saja tapi juga ngelakoni mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah amin ya rabbal itu yang dapat saya sampaikan sudah jam 6 lewat 10 kita sholat-sholat ishroq dua raka'an di akhir majlis mari kita sama berdoa mudah-mudahan kita diberikan Allah 8 tadi Ya Allah turunkan keselamatan kerahmatan kemerkahan kepada seluruh jamaah yang hadir subuh ini Ya Allah Rabbana kirlana dhulubana ampunkan dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali masyaihina guru-guru kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zurriyatina anak cucu keturunan kami wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini wali man raba'ana saudara kami yang tak dapat hadir karena sakit angkat penyakitnya Ya Allah Ya arhaman ra'imin irhamna engkau maha pengasih dan penyayang rahmati kami Rabbana firlana dhulubana wali ikhwanina lathina sabakuna di iman wala taj'al fi kulubina lathina aman Rabbana innaka raufurrahim Allah maja'al hadal balada baladan aminan jadikanlah selat panjang ini negeri jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam agama Allah selamatkan keluarga kami negeri kami kampung kami dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mongkar Allah Allah maktimlana bihusnil khatiman walataktim alayna bisu'il khatiman Rabbana ja'alna jadikan kami orang yang menegakkan salat sampai ke anak cucu kami sampai hari kiamat wajma'na wajma'na ma'al-habib al-mustafa fi jannatika al-ulah satukan kami di surga jannatun firnaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallallahu rabbana atina fi dunya sallallahu fi asmat sallallahu alayhi sayyidina Muhammad wa al-ahli wa sahbihi wa sallam walhamdulillah yukh bilalamin taqabbal allah minkum inna minkum taqabbal ya kareem